Toyota Innova Zenith Hybrid yang baru saja diluncurkan dinobatkan sebagai mobil hybrid terbaik 2023 dan car of the year 2023 di otomotif Award ke-16 melihat tingginya minat konsumen terhadap mobil berteknologi elektrifikasi atau mobil hybrid maka akan ada potensi besar pabrikan Toyota Astra motor tersebut akan melakukan perluasan produksi mobil hybrid ke lini lainnya atau ke mobil jenis SUV bukan tanpa dasar hal tersebut pernah disampaikan marketing director of Toyota Astra motor beberapa waktu lalu menurut pihak Toyota sendiri popularitas Toyota Innova Zenith Hybrid yang kini sudah mengaspal di jalan Indonesia menjadi sebuah tolok ukur yang baik untuk mengukur pola minat konsumen Indonesia terhadap mobil berteknologi hybrid Toyota Innova Zenith Hybrid bisa dijadikan sebagai sebuah patokan terkait minat konsumen dimana konsumen Indonesia sangat mengemari mobil tiga baris dengan kapasitas 7 tempat duduk mobil yang berada di segmen ini peminatnya cukup besar berdasarkan data tersebut pihak Toyota menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan besar terjadinya perluasan produksi di segmen mobil hybrid untuk lebih mengakomodir keinginan konsumennya bahkan pihak Toyota juga mengungkapkan untuk kedepannya tidak hanya memperkenalkan mobil berteknologi hybrid saja akan tetapi pihaknya juga menyediakan lini hybrid baru di segmen yang lebih populer dan banyak peminatnya menurut pihak Toyota Innova Zenith Hybrid bukanlah segmen hybrid terakhir yang dihadirkan pabrikan Toyota tersebut menimbang pangsa pasarnya cukup besar dan mereka sudah memiliki kekuatan di lini tersebut Toyota Innova Zenith Hybrid bukanlah mobil hybrid produksi lokal terakhir yang dikeluarkan pabrikan Toyota namun untuk kedepannya pabrikan tersebut tentu akan kembali memperkenalkan mobil hybrid baru lagi di segmen-segmen yang cukup populer saat ini namun ketika ditanya perihal kemungkinan Toyota akan mengeluarkan Toyota Fortuner Hybrid sebagai SUV hybrid terbaru di Indonesia pihak Toyota memutuskan untuk tidak memberikan komentar apa-apa akan tetapi mereka mengaku bahwa peluang itu sangat memungkinkan kedepannya pasti akan ada lagi mobil hybrid yang akan mengisi segmen SUV ucap pihak Toyota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!